bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait informasi pembukaan banpres UMKM untuk nasabah BNM Mekar di tahun 2021 silahkan teman-teman simak informasi ini hingga selesai apa kabarnya sahabat UMKM khususnya para nasabah BNM Mekar nah gabung lagi di channel saya andrea dili brilian pada kali ini saya akan menginformasikan bahwa banpres UMKM bantuan yang memang ditunggu-tunggu khususnya nasabah BNM Mekar di tahun 2021 ini kembali dilanjutkan teman-teman saya mendapatkan informasi bahwa pembukaan banpres UMKM 2021 akan segera buka nah informasi yang saya dapat melalui kementerian kooperasi dan UMKM selaku penyelenggara banpres UMKM ini teman-teman nah ini dia disini ada informasi rencana program banpres produktif usaha mikro BPUM tahun 2021 nah disini program banpres produktif usaha mikro BPUM tahun 2021 akan segera dilanjutkan saat ini sedang dalam proses tahap persiapan penyusunan regulasi dan detail lainnya nah ini dia teman-teman disini ada informasi juga terima kasih atas kesabarannya menantikan program perkembangan informasi kelanjutan program banpres produktif usaha mikro BPUM tahun 2021 nah disini diinformasikan bahwa banyak yang masih antusias untuk mendapatkan atau mencari informasi terkait banpres UMKM ini nah disini perlu sobat ketahui bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu pelaku usaha mikro untuk bertahan di masa pandemi ini dengan berbagai cara tidak hanya dengan dana hibah tapi juga relaksasi kredit atau subsidi bunga kur hingga digitalisasi UMKM nah ini dia teman-teman untuk program banpres produktif usaha mikro saat ini masih dilakukan persiapan penyusunan regulasi dan detail pelaksanaannya pastikan sobat mendapatkan update informasi dari saluran resmi kementerian kooperasi dan UMKM nah ini disini juga ada teman-teman informasi terkait kewaspadaan karena banyak beredar link terkait pendaftaran banpres UMKM ini pastikan teman-teman untuk mendaftar di link banpres UMKM yang memang bisa dipertanggungjawabkan karena kan banpres UMKM ini ada yang daftar online ada yang offline ada juga yang tidak perlu mendaftar itu diusulkan nah salah satu lembaga pengusul adalah BUMN yakni PNM Mekar nah kita akan membahas terkait PNM Mekar nah dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah PNM Mekar itu akan mendapat banpres UMKM di tahun 2021 ini tetapi ada catatannya nah tetapi sebelum saya menyampaikan terkait hal tersebut perlu diketahui bahwa nasabah PNM Mekar merupakan yang paling banyak mendapatkan banpres UMKM teman-teman nah disini datanya nah ini di tahun 2020 yang lalu itu ada 12 juta penerima banpres UMKM sebesar 2,4 juta rupiah nah disini untuk penerimanya BUMN ini ada data penerimanya sekitar 5,4 juta data kemudian dinas kooperasi dan UMKM itu skala provinsi kabupaten dan kota itu 5,2 juta data kemudian ada juga perbankan itu 868 ribu data selanjutnya ada kooperasi 294 ribu data selanjutnya ada kementerian lembaga 132 ribu data nah dari informasi ini bisa disimpulkan bahwa yang BUMN ini adalah PNM Mekar karena PNM Mekar merupakan salah satu BUMN di Indonesia teman-teman nah datanya 5,4 juta tetapi ada banyak nasabah PNM Mekar yang belum mendapatkan banpres ini kemungkinan mungkin bisa di atas 1 juta atau sekitar 1 juta nasabah kalau nasabahnya memang bertambah terus nah berdasarkan informasi bahwa data nasabah di tahun 2020 itu sekitar 6 juta teman-teman jadi ada banyak yang belum mendapatkan banpres UMKM di tahun 2020 nah dengan informasi tersebut bahwa nasabah PNM Mekar yang belum mendapatkan banpres UMKM di tahun 2020 besar kemungkinan akan mendapatkan di tahun 2021 karena banpres UMKM akan segera dibuka atau dilanjutkan di tahun 2021 ini teman-teman jadi teman-teman harus menyiapkan persyaratannya mungkin sejak sekarang nah ini dia teman-teman untuk syaratnya secara umum ini disini warga negara Indonesia kemudian juga mempunyai nomor induk kependudukan NIK kemudian memiliki usaha mikro selanjutnya bukan ASN TNI Polri serta pegawai BUMN BUMD kemudian kelima tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan maupun kur nah melihat syarat ini tetapi catatannya bahwa nasabah PNM Mekar itu tidak perlu mendaftar tetapi diusulkan teman-teman jadi yang mengusulkan adalah pihak PNM pihak PNM Mekar itu mengusulkan nasabahnya untuk sebagai penerima banpres UMKM ini nah banyak di tahun 2020 yang lalu yang belum menerima yang baru menerima tadi datanya adalah 5,4 juta nah artinya masih ada peluang bagi nasabah PNM Mekar apabila memenuhi syarat untuk mendapatkan banpres ini nah bagi nasabah PNM Mekar yang di tahun 2020 sudah menerima program banpres ini sebesar 2,4 juta itu di tahun 2021 itu tidak bisa menerima lagi teman-teman karena kan disini ada keterangannya target di tahun 2021 itu adalah 12 juta penerima dan disini keterangannya pelaku usaha mikro yang belum menerima pada tahun 2020 artinya penerima di tahun 2021 adalah nasabah yang belum pernah menerima banpres UMKM di tahun 2020 dan nasabah PNM Mekar di tahun 2020 yang sudah mendapatkan banpres tidak bisa lagi mendapatkan banpres sebesar 2,4 juta rupiah karena kan bergantian banyak yang belum dapat agar bantuan ini juga merata ke nasabah PNM Mekar lainnya nah selanjutnya bagi nasabah PNM Mekar nanti ketika banpres UMKM itu sudah dibuka nanti saya juga akan informasikan di channel youtube saya ini terkait jadwal pembukaan program bantuan banpres UMKM sebesar 2,4 juta pastikan teman-teman klik tombol subscribe agar tidak tertinggal informasi terkait pembukaan banpres UMKM di tahun 2021 ini dan teman-teman juga bisa melihat video yang sudah di upload di channel youtube saya ini siapa tahu videonya bermanfaat buat teman-teman semua dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah nah itu dia teman-teman nah selanjutnya untuk nasabah PNM Mekar itu tidak perlu mendaftar artinya nanti akan diusulkan oleh lembaga PNM Mekar itu sendiri nah nanti ketika teman-teman diusulkan teman-teman perlu menyiapkan beberapa persyaratannya seperti nanti teman-teman diminta untuk membuka rekening bank BNI kemudian teman-teman juga diminta mengisi beberapa isian seperti formulir SPTJM itu surat pertanggungjawaban mudlak kemudian juga nanti teman-teman akan juga mengisi surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro BPUM dan selanjutnya teman-teman perlu menyiapkan beberapa fotokopi KTP dan kartu keluarga nah itu dia teman-teman informasinya semoga informasi ini tentang rencana pembukaan bahan pres UMKM di tahun 2021 semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan saya doakan buat teman-teman khususnya nasabah PNM Mekar yang belum mendapatkan bahan pres UMKM di tahun 2020 bisa mendapatkan di tahun 2021 ini terima kasih teman-teman sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati